motor metrik bekas dari Honda, sehingga harganya Rp 20 jutaan wah, Rp 20 jutaan itu bekas bisa dapet, itu banyak ada orang ya, tidak semua motor itu, misalnya PCE Rp 20 juta tidak boleh ya nah, kira-kira dengan budget Rp 20 juta, dapat motor apa saja tetap di aningkatan motor solo, referensi yang dapat bekas saat sehat Tenggera dan ayo, Sinau Barat oke, ketemu lagi dengan saya, Kodi, aningkatan motor solo di aningkatan motor seluruh di aningkatan motor bekas sama Jepator, buka apa tanya di sini, kamu bisa lihat rekapetilir, harga jual, biaya perbaikan dan proses perbaikan motor baru, sampai lagi kita rekapetkan buat kalian semua-semua dan SEMUA oke, ini kita rekapetkan buat kalian motor metrik Honda, sehingga harganya Rp 20 jutaan bekas, bekas mas ya Rp 20 jutaan besar mungkin, lebih dapet baru ya tapi kan ada motor-motor sehingga harganya Rp 20 jutaan bekasnya, misalnya, PCE, seperti itu dengan PCE Rp 20 jutaan, baru juga tidak boleh ya tak nah, kira-kira motor apa saja dari Honda metrik, sehingga harganya Rp 20 jutaan kita akan sebelumnya buat kalian semua tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share dan jangan lupa follow akun, ik, dan titik kita biar tidak tertinggalan info motor bekasnya oke, yang pertama harga Rp 20 jutaan motor metrik ya ada Honda Vario, yang seperti ini ini Vario 125 generasi terbaru jadi Vario 125 itu generasinya banyak dari tahun 2012 sampai sekarang, guna-ganti, guna-ganti gitu nah, sampai lah kita pada model seperti ini nah, ini model terbaru kita ada 3 unit ya ada sing keles, ini keles ya, tipe tertinggi nah, sing tipe tertinggi ini keles A-B-S-C-B-S-I-S-S keles ini, 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 ini ini seperti ini, yang mengambil di angka 20, 21, 21,5 tergantung kondisi dan kilometernya ya, yang menjual berapa? ya, 23,5 wah, ini, ya nah, ini kunci biasa, yang seperti ini ya abang kita punya dua ya, merah ya itu yang mengambil di angka 19, 20, 21 tergantung kondisi dan kilometernya ya yang menjual, ya 22, 23 ini tuh, aku hanya rius terus, mLouis, mouths ya sekarang ada yang mengambil di angka 20-23 juta tidak, mas, ya tidak, semua orang menganggap uang selisih 2-3 juta itu, sedikit Ryan anggap 2 juta sedikit, bersyukur lah waktu terus, ya tidak lagi, mau 6 juta itu sedikit, ya jadi eah bukan, ya jadi itu berpara second, ya ini, ya, gasamở hyperkop, seperti internet keonesia haun daa pceik nah, Honda PCIC itu ada beberapa, ada 150 cc ada 160 cc seperti ini ya kita ada cp-s ada yang abs nah tinggal pilih pertanyaannya dengan budget sekitar 20 jutaan kalian dapat motor yang model yaitu PCEC ya kalian kan budgetnya 20 jutaan adalah PCEC 150cc model kayak gini yang tahunnya 2018 itu biasanya yang ngambil dealer itu masih 20, 21, 22, 23 tergantung kondisi, kilometer dan tipe nya ya, ada tipe APS ada tipe CPS, yang ingin murah karena mas yang ini murah itu kurang naku mas tapi mana item pelet emas kayak gini ini 2020 ya bukan 2018 ya ini ngambil masih di angka 24, 25 jualnya 27,5 jutaan nih PCEC model lama yang pelet emas itu ya jadi 20 tambah juta itu kayak gini mas ya terus kalau 160cc kayak gini nah 2021 yang ngambil dealer itu masih di angka 25, 26, 27 yang jual 28 ya 28,5, 28,9 28 jutaan kan sekitar itu ya 2000 jutaan ini keluaran pertama ya 160cc kilometer baru di angka 2000an nah ini tipe APS yang ini ngambil masih 27an artinya ini dengan budget 20 jutaan aneh ya maksudnya 20 jutaan aneh ya ya dapat PCEC ya PCEC kayak gini ini ini 20 jutaan itu aneh mas ya dapat baru sebabnya kadang-kadang orang kan ingin motor yang eh speknya lebih tinggi tapi dengan harga yang lebih murah itu kan gini tuh misal jengan beli ebit dapat cilik motor ya ngapel lah ganteng mas ngapel lah kakep belas ya ngapelnya nampilnya ya ngapelnya nampilnya ya paru 160cc kayak gini nah paru 160cc kayak gini ini ada keluar pertama 2018 kalau kalian nyari sini harga 20 jutaan carilah 2018 malah kan harganya 17-20 dapat barang bagus tapi kalau kayak gini kan yang spesial disini ya ini yang hitam dog ya peletnya emas kayak gini tuh ngambil masih diangka 21,5 kemarin ya karena ini kilometernya baru diangka 10 ribuan jualnya 23,5 ya 23,24 seperti itu jualnya ya sekitar itu ini vario 150 yang merah kayak gini nah ini 2020 ini paling ngambil sekitar 18-19-20 juga 21 jutaan ya ini oke nah artinya apa kalian bisa dapet vario 150 dengan harga 20 jutaan dapet kadang-kadang ada pertimbangan timbang numpak bit anyar pilih vario 120 yang bekas gagah iki ganteng iki ini juga murah ini cuma 18,5 jutaan dapat baru ini udah gini 2024 sampingnya ada vario 160 nah nah kayak gini ini barunya masih mahal ini ada 2024 ini 2023 tipe CBS ini ABS itu depan belakang cakram semua ini depan cakram belakang trombol kayak gini ini barunya masih diangka 26-29 hmm ini 26 jutaan sampai 27 jutaan ini bekasnya itu 2024 km 2000 ini kemarin ngambil diangka 22 jutaan yang jual 24 jutaan yang ini ini kemarin ABS 22 jutaan ini ngambil 21 jutaan jual 23 jutaan 23 jutaan lima oke mas ya ini ini bayangkan bayangkan ya ini 4 bit 20 jutaan ini ganteng ini ganteng orang ganteng nonton ninja oke kita akan ke sana masih ada motor-motor lagi sehingga harganya di bawah eh 20 jutaan di belakang ada ADP nah ADP tapi sebelumnya kita akan ke Skopi dulu nah Skopi dengan budget 20 jutaan kalau mencari bekasnya itu mas tahun-tahun ini milih tahun 2023 paling 20 juta yang kelas ya dengan kelas 29 juta sampai 20 juta baru-barunya kan sekitar 23-24 juta jadi naik Skopi milih mas oke milih oke 20 juta sisoh ya sisoh itu 20 juta turah paling harganya kan dimulai 14 jutaan sampai 19 juta kita punya kalian milih tahun ini mas ya ada lagi ada ADV nah ini ada ADV ada 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 Honda ADV 150 tipenya ABS tipe tertinggi ya, kilometer 10.000 ini kemarin dapatnya 25 jutaan, 25,5 lah karena ada sedikit penggantian 4 kemarin kayak lantainya kita ganti ya ini tadi jangka 28 juta nah, segini 30an mas ya soalnya ini 160 cc tipe ABS yang model terbaru jadi kalau kalian nyari Honda ADV dengan bahasa 20 jutaan, disuruhkan sekitarnya itu biasanya dapetnya, kilometer banyak mas ya karena rata-rata itu, kilometer rendah itu jualnya masih di atas 25 saya ambil ya, setarnya 23 lah ya untuk tahun 2018 19, kayak gitu ya, ADV kayak gitu tapi gini ya, motor bekas itu beda daerah, beda harga motor bekasnya jadi, jangan samakan harga motor bekas di Sulu dan Jakarta, misalnya dan itu motor bekas itu kondisional harga sesuai kondisi nanti yang ngomong-ngomongnya kacik dong jutaan itu pahalian nah, jadi maaknya karena nggak semua orang menganggap sesuai 23 juta itu sedikit mas ya apalagi orang harus ngasih ini WMR kalau kalian bisa lihat rata-rata itu 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 butuh ya oke kalau kalian masalah dengan motorannya bisa buka di video sebelumnya atau di iq dan tutup kita salam saya dan gue dari Anika Samotoslo referensi ato motor bekasak Asia Tenggara dan ayo Sinau Barang Sinau